Intro Beliau dikenal sebagai Bapak Gerilia Kalimantan Beliau juga pernah ditegur Soekarno karena membekukan PKI di Kalimantan Selatan Beliau adalah Hasan Basri Hasan Basri lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juni 1923 Intro Sewaktu kecil ia menyelesaikan pendidikannya di HIS atau sekolah dasar Kemudian ia lanjut ke pendidikan berbasis Islam di Sanawiyah Al-Watonia di Kandangan, Kalimantan Selatan Lalu ia melanjutkan sekolahnya di Quick School Islam Pondok Modern di Ponorogo, Jawa Timur Intro Pada usia 22 tahun ketika beliau menjadi guru agama di sebuah SMP Islam di Malang, Jawa Timur Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Republik Indonesia Kalimantan di Surabaya Dia sering terlibat peristiwa perebutan senjata melawan tentara Jepang di Surabaya Setelah proklamasi kemerdekaan, Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya Dari sinilah ia mengawali karirnya sebagai pejuang Intro Pada tanggal 30 Oktober 1945, Hasan Basri berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan Dengan menumpang kapal bintang Tulen, kapal tersebut berangkat lewat pelabuhan Kalimantan Surabaya Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri menemui Haji Abdurrahman Siddiq di Pekapuran Untuk mengirimkan pamplet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia Selanjutnya pamplet tersebut juga dikirim melalui A.A Hamidan dan Ahmad Kaderi ke Amuntai Sedangkan yang kekandangan pamplet tersebut dikirim oleh Haji Ismail Pada tanggal 5 Mei 1946, para pejuang mendirikan Laskar Saifullah di Haruyan Program utama organisasi ini adalah latihan keperajuritan Hasan Basri ditunjuk sebagai pemimpin Hasan Basri berusaha mengadakan kontak dengan Jawa yang terputus akibat blokade tentara Belanda atau Nika Namun selalu gagal dalam upaya mencari bantuan senjata Sepak terjang Hasan Basri di Kalimantan ternyata diketahui oleh Nika Pada pertengahan tahun 1946, tokoh-tokoh Laskar Saifullah ditangkap Hasan Basri dapat lolos dari upaya penangkapan tersebut Setelah Laskar Saifullah bubar, Hasan Basri mendirikan organisasi perjuangan benteng Indonesia yang kemudian berkembang pesat hingga ke berbagai daerah Pada tanggal 15 November 1946, Letnan Asli Zuhri dan Letnan Muda M. Murshid Anggota Angkatan Laut Republik Indonesia 4 atau yang disingkat ALRI Divisi 4 Yang berada di Mojokerto menghubungi Hasan Basri untuk menyampaikan tugas Yaitu mendirikan satu batalion Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan Dengan mengerahkan pasukan benteng Indonesia, Hasan Basri berhasil membentuk batalion ALRI tersebut Ia menempatkan markasnya di Haruyan Selanjutnya ia berusaha menggambungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basri dan pasukannya menjadi sulit Sesuai perjanjian Linggar Jati, yaitu pada tanggal 25 Maret 1947 Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera Hal ini berarti Kalimantan merupakan wilayah yang dibawa kekuasaan Belanda Namun Hasan Basri tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap perjanjian Renville Yaitu pada tanggal 17 Januari 1948 Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia yakni ke Jawa Pada 25 Desember 1948 Hasan Basri memerintahkan aksi serangan umum terhadap pos-pos nikah Yang berada di Harwai, Nagara, Tanjung, dan lainnya Perjuangan Hasan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu Dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan Sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1945 Atau Proklamasi Kalimantan Pada tanggal 2 September 1949 Dilakukan perundingan antara Aleri Divisi 4 dengan Belanda Saat itu perundingan tersebut di tengah United Nations Commission for Indonesia Atau yang disingkat UNCI Atau yang juga disebut sebagai Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia Yang bertugas untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda pasca kemerdekaan Pada kesempatan ini Jenderal Mayor Suharjo atas nama pemerintahan Mengakui keberadaan Alri Divisi 4 Sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia Dengan pemimpin Hasan Basri dengan pangkat Letnan Kolonel Kemudian pada 1 November 1949 Alri Divisi 4 dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat dengan Panglima Letkol Hasan Basri Selesai Perang Kemerdekaan Dia melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar Yaitu pada tahun 1951 sampai dengan 1953 Selanjutnya diteruskan di American University Cairo Yaitu pada tahun 1953 sampai dengan 1955 Hasan Basri kembali ke Tanah Air pada tahun 1956 Selanjutnya Hasan Basri dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21 Komandan Teritorial 6 Kalimantan Selatan Beliau bersama rekan-rekan Kesatuan TNI Angkatan Indonesia Divisi Lambung Mangkurat Para pejuang dan tokoh masyarakat Membentuk Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 3 sampai 10 Maret 1957 Salah satu rencana kerjanya adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan Pada pertengahan tahun 1958 Dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Lambung Mangkurat yang diketuai Hasan Basri Pada tanggal 21 September 1958 Panitia berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat Dan pada tanggal 1 November 1960 Universitas Lambung Mangkurat resmi menyandang sebagai perguruan tinggi negeri Kemudian pada tahun 1959 Hasan Basri ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer 6 atau Lambung Mangkurat Pada saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya Hasan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960 Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno Namun Hasan Basri sebagai kepala penguasa perang daerah Kalimantan Selatan tidak mentaati teguran Presiden Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan Peristiwa ini dikenal dengan sebutan 3 Selatan yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan Pada tahun 1961 sampai dengan 1963 Dia menjabat deputi wilayah komando antar daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal Pada tanggal 17 Mei 1961 bertepatan dengan peringatan proklamasi Kalimantan sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPRGR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962 yaitu ketetapan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan Pada tahun 1960 sampai 1966 Hasan Basri menjadi anggota MPRS Kemudian pada tahun 1970 Beliau diangkat sebagai ketua umum harian angkatan 45 Kalimantan Selatan sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia Pada tahun 1978 sampai dengan 1982 Hasan Basri menjadi anggota DPR Pada tanggal 15 Juli 1984 Sang Bapak Gerilya Kalimantan meninggal setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pemekamannya dilaksanakan secara militer dengan Inspektur Upacara Mayor Jendral A. E. Mani Huruk Dia dimakamkan di Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan Atas jasa-jasanya dia dianugrahi sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 November 2001 Pemekamannya dilaksanakan sekaligus sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Pemekamannya dilaksanakan sekaligus sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Pemekamannya dilaksanakan sekaligus sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia